Seiring berakhirnya periode Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke ditindak lanjuti dengan pengukuhan kepengurusan FKUB yang baru periode tahun 2019-2024 bertempat di auditorium kantor Bupati Selasa 16 April dipimpin langsung Bupati Merauke Frederikus Gebse SEMSI didampingi Kepala Kes Bangpol Kabupaten Merauke Felix Lim SPD MPD serta Kepala Departemen Agama Kabupaten Merauke Gabriel Retopiaan SAG dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta para pimpinan SKPD dalam lingkup Pemkap Merauke mengacu pada keputusan Bupati Merauke No. 450-36-2019 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Merauke tahun 2019-2024 untuk kepengurusan inti menetapkan Pastor Johannes Kandam Projo sebagai Ketua FKUB Wakil Ketua 1 di Jabat Haji Amiruddin Saleh Wakil Ketua 2 di Jabat Putu Suta Aryana Esos Wakil Ketua 3 di Jabat Pendeta FN Jelira STH Wakil Ketua 4 di Jabat Eko Purwanto Sekretaris 1 di Jabat Pastor Andreas Fanubi dan Sekretaris 2 di Jabat Dr. Andes Haji Moklis dilengkapi 10 anggota pengurus hasil daripada rekomendasi yang dititahkan dari semua kepada-tata mana untuk mengirim keputusan keputusan terbaik yang mendapat damah damah itu taruh dari ini asil damah damah, damah, asil untuk dikutus menjadi orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh tapi juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada FKB yang sebelumnya Master Mila ya yang juga sudah menjalankan tugas tentang menjalankan mungkin ini nanti dalam suatu saat harus ada semata kemandangan apa 5 tahun yang kita jalankan itu entry point-nya kita sudah terkemuk antara lalu misalnya kita mencandangkan kampung kerbunan itu salah satu contoh kemudian kita juga sudah mencandangkan dia harus ditulis mencandangkan istilah agama-agama sahabat itu dari sini bukan dari tempat lain itu yang saya ingat ya dari KUB Bopati Frederikus Gepse juga mengharapkan dengan kepengurusan yang baru kiranya secara aktif dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga toleransi dan kerkunan umat beragama bukan hanya sekedar menjadi pemadam api perselisihan namun mengedepankan pola antisipasi terjadinya keretakan dan perpecahan di antara kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Merauke ini sudah lebih dulu melakukan penyegaran penyempurnaan kebersamaan dan kegunaan yang terjadi artinya bahwa tanpa disadari kita sudah menjadi proteksi-proteksi untuk menjaga daerah kita dari berbagai hal yang masuk dan untuk menikis dan mencegah hal terjadi di Kabupaten Merauke salah satu momen yang berdasar adalah kepaubatan jadi kalau nanti misalnya ada sesuatu yang jadi ini adalah sekaligus meringankan beban PNI dan PONI karena selama ini dalam persepsi berpikir orang semua harus dibebankan kepada PNI dan PONI apapun jenisnya tetapi dengan mulai berkembangkan organisasi-organisasi kemasrakan maka mau tidak mau ini menjadi beban yang meringankan meringankan peran dan kerjaan kita untuk bisa menyentuh secara personal pros pendekatan personal kepada setiap orang dengan berbagai laporan profesi agama dan hidup Kolei Darsono Merauke TV melaporkan